Ya, masih bersama kami di Gerdas Ternun. Kali ini ada Komika Senior, Panji Pragiwaksono. Lagi nyiapin suatu wadah, suatu wadah baru buat para komunitas komika atau stand-up komedian yang lagi menjamurnya di Indonesia. Betul, Tem. Tapi bentuk wadahnya itu kira-kira seperti apa? Buat masak kalau ini. Kita langsung bilang, Panji! Semakin menjamurnya komika atau stand-up komedian di Indonesia, khususnya di Jakarta, akhirnya mendorong Panji Pragiwaksono membentuk sebuah acara yang memang ditujukan sebagai wadah bagi para stand-up komedian untuk membawakan karya-karyanya kepada masyarakat. Saya bikin acara stand-up komedian di Jakarta yang namanya Komika Monday Market. Komika Monday Market diselenggarakan di public market setiap hari Senin jam setengah sembilan malam. Itu tuh usaha saya untuk memastikan bahwa ada pasar untuk nonton stand-up mingguan. Karena kan biasanya di Indonesia tuh acara stand-up tiap berapa bulan sekali. Tapi acara mingguan tuh belum pernah ada. Pengen mencoba untuk mengedukasi pasar, membentuk pasar baru. Syukur-syukur kalau pasarnya udah matang, udah kebentuk, Indonesia siap untuk punya Komedi Club sendiri. Karena itu cita-cita saya perbadi, kami berdua udah bergelet di komunitasnya cukup lama. Komoditasnya sangat-sangat besar. Tapi Malaysia malah Singapura udah punya Komedi Club, kita belum pernah. Nah sebelum punya Komedi Club, marketnya mesti dibentuk, mesti dibangun. Dan itulah kenapa saya tiap Senin, saya yang nge-host, saya hadirkan 5-6 stand-up komedian. Pokoknya dateng aja, suruh-suruh ketawa-ketawa. Meski penggemar stand-up komedi belum terbilang banyak di Indonesia, namun melihat antusiasme masyarakat terhadap acara ini, membuat artis 39 tahun tersebut yakin, jika klub yang ingin didirikannya tersebut, akan dapat direalisasikan. Jadi gini, Komedi Club itu adalah hal yang pasti di setiap negara yang punya komunitas, bukan komunitas, ada skena stand-up komedinya. Tapi kita belum pernah punya, kita punya Komedi Cafe, tapi kan kalau Komedi Cafe itu bisnisnya cafe, dagangan sampingannya komedi. Ini dagangan utamanya komedi, sampingannya jual minuman gitu. Dan belum pernah ada di Indonesia. Tapi saya percaya sebenarnya bisa. Tapi sebelum gedungnya ada, pengisinya, orang yang ngisi Komedi Clubnya itu harus dipastikan terbangun dulu. Jadi saya sama teman-teman, banyak komedian ini mau terlibat di Komedi Cafe Money Market karena sadar mimpi besarnya gitu. Kalau kita dapat market baru ini, market yang siap untuk bayar, harga yang nggak murah ya, untuk nonton komedi, nah kita bisa mulai bangun Komedi Club itu di mana disitulah tempat komedian-komedian punya rumah, punya panggung setiap minggu mereka bisa ngisi disitu dan harusnya bikin komunitasnya lebih kuat lagi. Sekarang tuh banyak loh Tem, yang menjadikan komika, atau senap komedi itu menjadi sebuah profesi atau cita-cita, kayak jadi YouTuber gitu, jadi cita-cita baru. Bahkan kalau misalnya ada satu komunitas nih, misalnya lagi bikin event, itu saya pernah dicertain soalnya Tem, jadi banyak juga ibu-ibu yang bawa anaknya untuk ngeliat dan belajar. Oke, jadi ngebentuk anaknya dari kita lebih nang gitu, supaya jadi komika. Dan ini menarik ya wadahnya, dia berpikir target marketnya seperti apa, jadi ketika sudah ada wadahnya, industri-nya pasti akan berjalan. Wah sukses deh, pokoknya buat projeknya.